Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Kali ini akan memaparkan emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Haten Bali TBK atau kode emitennya Wine Kita lihat dulu untuk profile dari perusahaan ini Jadi perseroan didirikan di tahun 2000 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi minuman beralkohol Dalam kegiatannya, perseroan ini hanya mengambil produk yang telah siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya Ada pun selain Wine, perseroan juga mendistribusikan Arak Bali yang merupakan berasal dari afiliasi perseroan dengan merek Dewi Sri Nah kemudian ada pun kontribusi pendapatan antara Wine dengan Arak Bali ini bisa dilihat pada bagian berikut ya Apalagi kalau untuk per 30 Juni 2022 itu memang kontribusi pendapatannya masih lebih besar dari Wine sebesar 91% sementara sisanya dari Arak Bali sebesar 9% Nah ini bisa dilihat produk-produk, contoh produk dari perusahaan Wine Nah untuk struktur IPO-nya jadi Wine ini mengeluarkan jumlah saham untuk IPO sebesar 678 juta lembar dengan persentase IPO-nya 25,02% nilai nominal 50 rupiah per lembar harga pelaksanaannya yaitu pada kisaran 100 hingga 150 rupiah per lembar maka dari IPO ini, perseroan Wine akan mendapatkan maksimal 101 miliar 700 juta rupiah untuk penjamin emisinya kali ini yaitu PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Nah kemudian untuk jadwal IPO-nya masa penawaran awal yaitu 19 hingga 22 Desember 2022 tanggal efektifnya 29 Desember 2022 masa penawaran umum 2 hingga 5 Januari 2023 tanggal pencatahan 5 Januari 2023 tanggal distribusi saham 6 Januari 2023 tanggal pencatatan di Bersa Efek Indonesia yaitu 9 Januari 2023 nah dana hasil IPO-nya ini sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu meningkatkan brand awareness khususnya di luar Bali seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media sementara 80%-nya ini akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak yaitu PT. Arpan Bali Utama akan digunakan untuk pembelian bahan baku buah anggur jus anggur dan bahan-bahan pembantu seperti botol, label, kardus, dan lainnya nah competitive advantage dari perseroan wine ini yang pertama bahwa perseroan mengelola perkebunan sendiri dengan anggur hasil bumi Bali perseroan telah memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan customer khususnya hotel, restoran, dan cafe di Bali perusahaan anak ini memiliki winery yang menghasilkan produk berkualitas tinggi yang telah diakui secara internasional perusahaan anak memiliki lebih dari 20 label produk dan memiliki tim riset dan pengembangan yang terus berusaha menghasilkan produk baru berkualitas tinggi perseroan juga memiliki wine academy yang berstandar internasional dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah perhotelan dan pariwisata setelah itu perseroan juga telah memiliki izin untuk membuka pabrik baru di lokasi berbeda nah untuk faktor-faktor risikonya risiko utama ini risiko pembatasan minuman beralkohol, perubahan, regulasi, dan ketidakpastian untuk risiko usaha antara lain risiko berkurangnya wisatawan mancanegara dan domestik risiko kondisi iklim, perubahan cuaca dan suhu yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas anggur kemudian risiko pandemi berkepanjangan, dan lain sebagainya untuk risiko umumnya antara lain risiko bencana, fluktuasi kurs mata uang asing, risiko terjadinya masalah hukum ada pun untuk risiko bagi investor sendiri, ini risiko tidak liquidnya saham, risiko fluktuasi harga saham, dan risiko terkait kebijakan dividen nah untuk key financial highlights yang pertama ini ada neraca keuangan per 30 Juni 2022 untuk rasio-rasio nya, current ratio itu di 1,51 kali, debt to equity ratio nya 1,38 kali, debt to asset ratio nya 0,58 kali, interest coverage yaitu di 0,83 kali, dan DSTR nya itu di 0,15 kali nah untuk key financial highlights, ini per 30 Juni 2022 GPM atau gross profit margin yaitu di 49,4% net profit margin NPM di 7,4% return on assets dan return on equity ini masing-masing 3,1% dan 7,3% pertumbuhan revenue ini 76,4% dan pertumbuhan gross profit nya itu tercatat 89,7% oke sekian mengenai paparan kali ini, terima kasih